assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys gelar kamu talk mantap salam sahabat shobi dimanapun anda berada semoga untuk teman-teman semuanya diberikan nikmat sehat dan rezeki yang melupakan oleh Allah SWT amin amin Yorban Alamin kali ini saya tidak melakukan perburuan kali ini saya mau memberikan tips dan juga cara ya untuk memasang telestop dengan baik dan benar supaya memhasilkan akurasi yang mantul betul-betul-betul mantul dan juga untuk memacara memasang peredam ya dengan baik dan benar juga dan apabila terjadi suatu akurasi ngacak ke depan peredam ini dia selesai nanti saya kasih tahu ini juga sebenarnya ada request ya dari yang kemarin dapet giveaway ya Mas Rahmah Ramadhani ya katanya mengeluhkan untuk pemasangan peredamnya yang bikin ngacak itu levelnya yang apa namanya kemungkinan cacat ya di Nepalnya jadi kalau dipasang peredam itu kasihan kris gitu Oke nanti saya kasih tahu Mas caranya dan ini dia request-nya ya untuk Mas Rahmat Dhani di Pasitan salam satu laras pas dari saya berjual rekamon vlog dari Cirebon.wale Oke jangan lupa like share komen dan subscribe channel berdua tabung bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapan banyak terima kasih dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe silahkan di subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang menghibur dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Oke salam satu laras Oke pertama-tama saya mau memberikan tips atau cara ya melakukan pemasangan peredam apabila peredam ini mempengaruhi akurasi dari sinapan ini tersebut nih gajah sinapan ini ya gajah pertama-tama gajah kita cek dulu ya lubang peredam apakah ada serabut yang menjulur dari ke dalam lubang yang lajunya peluru ini gajah kalau misalkan ada kita lepas aja peredamnya ya nanti ada serabut-serabutnya caranya kita bakar ya dengan korek api yang serabut-serabut tersebut kita bakar biar tidak menghalangi lajunya peluru walaupun itu serabut sekecil apapun serabut kalau menghalangi lajunya peluru itu akan mengakibatkan akurasi akurasi yang ngacak guys walaupun itu serabut kecil jangan menyepelekannya dan juga kalau udah selesai kita pasangan kalau dari cek kita pasang semuanya lagi pertama dan kita masukkan ke nepel peredam untuk senapan uklik ya khususnya kalau senapan apa namanya BCP biasanya ini larasnya langsung laras ya itu biasanya hasilnya bagus karena hasilnya itu dibikin oleh mesin bubut ya jadi kemungkinan sekali ini peredam baru ya masuk itu langsung sentris dan kecuali pengecualian kalau untuk senapan uklik yang harganya dibawa sejuta lah ya itu kebiasa biasanya ya dari produksinya kalau ya untung kalau yang dapat yang bagusnya bisa langsung ping sentris tapi ada juga yang mengalami kendala di sini oke caranya itu kita pasangan setelah Pak dipasang kita sebut disitu setel ini untuk akurasi ya udah di misalkan di 20 meter kita sudah grouping rapat ya setelah dipasang peredam itu ngacak nah satu tadi ya kan dari lubang peredam apakah ada serabut yang menculur keluar udah diselesaikan nah yang kedua kemungkinan si peredam ini tidak setris dengan laras ya jadi nanti ada peluru yang mengenggol atau menggores dari peredam tersebut karena tidak lurus ya Nah itu caranya kita untuk meluruskannya ya kita menggunakan ini guys apa ini ya ini adalah benang benang jahit guys sehariannya ya tinggal kita lilitkan di ujung nepol kita lilitkan benang tersebut di ujung nepol gitu ya kita lilitkan ya terus kita lilitkan secukupnya ya kita lilitkan ya oke bencok aja ya kita lilitkan nah kita pasang untuk peredamnya kita pasang peredamnya ya Mas Rahmat Dhani cara untuk menentukan mengetahui bahwa supaya ini lurus dengan ujung laras ini ya bisa dengan cara kita buka kita buka ini kan buka apa namanya gendel ya kita kasih kertas dan lihat dari ujung laras ya oke guys kita lihat nanti ketahuan kan untuk nanti laras dan peredamnya ini lurus enggak nah itu cara yang pertama tapi kalau saya menggunakan cara seperti ini guys Oke untuk cara kedua ya yang biasa saya pakai karena ini cara yang lebih mudah untuk pemasangan mencek peredamnya apa peredamnya lurus atau enggak dengan laras ya caranya gini guys kita lihat aja dari sini ya oke untuk ujung peredam ini agak miring ke kanan caranya gini guys kita putar balik ya tadi kan miring ke kanan kita tekan ya untuk kencengin dengan cara memutar terus kita dorong agak dorong ya agak dorong ke arah kiri guys sebaliknya ya oke ya oke oke guys kita lihat lagi oke ya ini udah lurus nah itu dari arah kiri ke kanan dan menentukan dari atas ke bawah sama sepertinya ini apa caranya guys tinggal kita miringkan senapan aja ya ya senapan kita miringkan oke nah ini condong ke bawah lebih ke bawah atau ke atas gitu oke ini ternyata lebih condong ke atas begini guys ya 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 tinggal kita putar balik lagi dikit ya oke kita agak putar kencengin kencengin ya ya sambil menekan ke arah bawah oke oke dan hasilnya saya jamin 99% ya ini udah lurus ya dengan laras karena saya udah cek lagi ya atas kanan kiri oke ya atas bawah juga oke ya guys itu caranya ya kalau lebih pengen lebih yakin lagi kita gabung dengan cara yang pertama kita kasih kertas disini kita kasih kertas disini nanti kita lihat dari sini lihat aja 99% lurus kalau ini belum lurus ya ya kita luruskan nama juga manusia guys oke itu tip untuk pemasangan perdam oke mas selamat Dhani request ini sudah saya penuhin ya insya Allah mas ini dengan cara seperti ini ya dengan cara melilikan benang disini ini akurat untuk perdamai nanti akan lurus sejata dengan lama-lamanya arusnya dan pasti akurasinya mantul oke mas nah rahmat Dhani karena untuk tekstur benang ini ya benang ini itu mengikuti arah apa tekanan yang kita berikan tadi pas mengencangkan nah insya Allah ini akan lurus ya akan mengasihkan akuras yang bagus perdamnya jangan menyalakan untuk senap laras senapan terlebih dahulu oke dan tips lagi ya ini untuk pengguna apa namanya ini senapan PE Pegasus RD Scrum ya atau senapan apapun yang menggunakan serombong seperti ini ya gak langsung laras ya gak langsung laras ini ya serombong dulu baru dimasukkan laras tips aja ya kalau senapannya ngacak jangan salahkan larasnya dulu itu penyebabnya satu kan teleskop perdam ada satu lagi sebisa-bisa mungkin kita lepas aja beli baru ya kita lepas aja itu laras kita lihat itu ganjal di serombongnya paling ada dua biji tiga biji sedangkan power untuk OD25 itu lumayan gede dengan power yang gede itu mengasihkan dataran yang lumayan juga jadi untuk misalkan kita di delapan oke lah di lima kali pompa enam kali pompa akurasi mantap tapi kita pompa nih 8 kali pompa abis 10 kali pompa akurasi ngacak ya kan ya itu kemampuan laras juga cuman itu ada tips ya pas kita lepas laras kan ada ganjalnya itu karbisnya tiga biji ya itu dilepas aja diganti sama solasi ban ya solasi ban yang hitam itu loh kita lilitkan di laras ya masukkan lagi lilit lagi masukkan lagi lilit lagi masukkan lagi masukkan lagi sedang seterusnya sampai habis serapat-rapatnya guys nah itu ya nanti mungkin untuk pelepasan agak susah ya tapi makanya jangan terlalu padat nanti pas masukinnya ya secukupnya aja jangan terlalu padat banget gitu lilit udah agak ini masukin masukin terus serapat-rapatnya ya itu akan nanti untuk itu akan tahan getar guys akan menghasilkan akurasi yang mantel seperti senapan saya Pegasus RS Crew karena banyak mengeluhkan untuk Pegasus katanya awalnya oke ya ini apa namanya akurasnya dan juga tapi kok lama-kelamaan jadinya ngacak ya itu guys pengaruhnya oke oke kita langsung ke apa namanya apa selanjutnya aja ya untuk cara memasak teleskop oke guys oke Terima kasih.